Ah! Naga Hitam Bardas menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar kesakitan, dan dia menjadi gila karena marah. Dia adalah naga purba yang telah memahami hukum waktu. Bahkan di alam naga, dia adalah eksistensi yang cukup kuat. Sekarang, dia benar-benar dipermalukan oleh semut realem retribusi guntur. Ini hanyalah penghinaan terbesar. Jika dia bisa memulihkan kekuatannya, dia pasti akan membunuh semut terkutuk ini dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tapi ini hanya hayalan. Segel enam jalan jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan oleh seorang sage. Isinya kekuatan enam jalan, reinkarnasi, dan karma. Bahkan jika sage yang tak terkalahkan tiba, tanpa izin siaping, mustahil untuk menghapusnya. Bardas ingin memulihkan kekuatannya sebagai naga kuno, tapi itu hanya angan-angan. Ini. Ketika para naga bandit dari Benteng Black Queen melihat bos mereka dalam keadaan yang menyedihkan, diberi pelajaran oleh naga kuno alam retribusi guntur, rambut mereka berdiri tegak dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka akhirnya ingat bahwa mereka bukan lagi naga tingkat sein yang tinggi dan perkasa. Mereka hanyalah naga yang telah kehilangan seluruh kekuatannya, bahkan tidak sehelai rambut pun. Meskipun naga kuno di ranah retribusi guntur ini dapat membunuh sekelompok dari mereka dengan satu napas di puncaknya, mereka hanyalah semut di tempat ini. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Mau tidak mau mereka melihat ke arah tiga naga licik di samping mereka, berharap menemukan jalan. Tetapi Herbert dan dua naga lainnya menunduk seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa, seolah-olah mereka tidak mengenal naga-naga ini sama sekali. Bagi mereka, itu sudah cukup baik sehingga mereka tidak mendapat masalah. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan makan malam jika supervisor yang tidak ada bandingannya ini menemukan alasan. Meskipun tidak masalah jika mereka tidak makan selama ratusan tahun pada puncaknya, setelah kekuatan mereka disegel, mereka sebenarnya lebih lemah dari naga biasa. Seperti manusia, mereka akan lapar setiap hari. Rasa lapar begitu menyakitkan hingga mereka ingin mati. Mereka tidak mau menerimanya lagi. Baiklah, berbarislah satu persatu dan ikuti aku ke lahan pertanian. Jangan membuatku malu, atau kalian semua harus menanggung akibatnya hari ini. Melihat ketakutan kelompok naga, Faye menjadi semakin sombong. Ya, naga bandit ini sangat enggan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di bawah atap. Sebagai naga biasa, mereka sebenarnya mampu melawan pihak lain. Mereka semua mengikutinya dengan patuh dan mematuhi perintahnya. Di antara mereka, ada juga beberapa naga bandit nakal yang mencoba melawan, tetapi mereka juga ditemukan oleh Faye, singa berkepala sembilan, dan burung setan gagak yang menyedihkan. Setelah diberi pelajaran, mereka semua menjadi sangat patuh. Seperti kata pepatah, orang jahat perlu disiksa oleh orang jahat. Lumayan, sepertinya membiarkan keturunan primordial ini menjadi pengawas adalah pilihan yang tepat. Sapi hijau juga merasakan pemandangan ini dan merasa sangat puas. Awalnya, ia ingin mengelola kelompok naga budak secara pribadi, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan untuk menyerahkannya kepada kelompok spesies primordial. Awalnya mereka adalah budak. Jika mereka menjadi pengawas, mereka pasti akan bekerja lebih keras untuk mengelola budak-budak ini. Inilah sebabnya mengapa pengkhianat terkadang lebih ganas daripada musuhnya. Yang jelas, kelompok naga raksasa ini juga dengan patuh dikelola oleh spesies primordial. Bidang spiritual Tiga spesies primordial, Feiy, burung setan gagak yang menyedihkan, dan singa berkepala sembilan, dengan santai mengawasi kelompok naga raksasa. Mereka berteriak keras dan sering memarahi kelompok naga raksasa tersebut, menyebabkan mereka melompat-lompat karena marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Haha, perasaan menjadi pengawas sungguh luar biasa. Dulu, naga-naga raksasa itu begitu sombong bahkan meremehkan kita, spesies primordial. Sekarang, mereka masih patuh. Feiy berkata dengan bangga. Tapi bagaimana naga raksasa ini muncul? Bukankah mereka mengatakan bahwa naga raksasa sudah lama punah di alam semesta dan tidak akan muncul dengan mudah? Bagaimana orang itu menemukan mereka? Kata burung setan gagak yang menyedihkan dengan sedikit keraguan. Sebelumnya, aku bertanya pada naga raksasa ini. Sepertinya mereka semua adalah naga raksasa dari dunia naga. Singa berkepala sembilan berkata dengan suara yang dalam. Sial, bajingan ini benar-benar pergi ke dunia naga untuk menimbulkan masalah dan bahkan menangkap sekelompok naga raksasa sebagai budak. Bukankah dia takut menembus langit? Jika ras naga mengetahui hal ini, dia pasti akan mendapat masalah serius. Feiy tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil beberapa saat. Semua orang tahu betapa menakutkannya perlombaan naga. Itu adalah salah satu balapan terbaik di alam semesta. Jika ras naga keluar dengan kekuatan penuh, mereka pasti akan menghancurkan alam semesta. Hei hei, orang itu benar-benar berani. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, ini bukan naga biasa. Mereka semua adalah naga yang setidaknya telah mencapai alam sempiternal. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan adalah naga primordial. Naga yang telah memahami hukum waktu. Kata singa berkepala sembilan. Naga medial. Mendengar ini, Feiy dan Baleful Crow dimembert menelan seteguk air liur dan menggigil. Bahkan di antara spesies primordial, kekuatan semacam ini setara dengan kekuatan tempur nenek moyang. Berdasarkan status mereka sebelumnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu. Tapi sekarang, mereka sangat sombong terhadap naga raksasa tingkat Sein ini, memukuli dan memarahi mereka. Memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa bersemangat. Ini seperti seorang pengemis yang memukuli seorang pangeran. Sungguh sulit dipercaya. Sial, Wu-udi ini benar-benar menjadi semakin mengerikan. Dia bahkan bisa dengan mudah menangkap naga medial. Naga tingkat Sein itu seperti semut baginya. Seberapa kuat dia sekarang? Feiy tahu bahwa Wu-udi bahkan bukan seorang sage di masa lalu. Paling-paling, dia setara dengan mereka. Tapi sekarang, hanya dalam waktu singkat telah berlalu, dan dia benar-benar bisa menangkap naga medial sebagai budaknya. Jika masalah ini menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta. Dia tidak hanya menangkap mereka, tapi dia juga bisa sepenuhnya menyegel kekuatan naga raksasa ini dan mereduksinya menjadi naga biasa. Metode semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Sepertinya kita tidak akan bisa melarikan diri dalam hidup ini. Burung Iblis gagak yang menyedihkan awalnya ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan dunia yang seperti penjara ini, tetapi sekarang Wu-udi semakin kuat, peluang mereka semakin kecil. Kita tidak harus pergi. Mungkin kita masih bisa mengjilat manusia itu dan mencari kesempatan untuk naik ke level sage. Mata singa berkepala sembilan berkedip. Apakah kamu masih memiliki martabat sebagai spesies primordial? Beraninya kamu masih ingin mengjilat manusia itu? Feiy berkata dengan nada menghina. Martabat bukanlah apa-apa. Bisakah itu menjadikanku seorang sage yang abadi dan tidak bisa dihancurkan? Jika ini terus berlanjut, paling banyak kita akan mati setelah hidup beberapa ratus ribu tahun. Kita akan tetap menjadi tumpukan debu di alam semesta. Singa berkepala sembilan itu mencibir. Sekarang ada ekor mantel emas yang begitu besar, alih-alih memeluknya, kita malah ingin melarikan diri. Bukankah itu bodoh? Selain itu, tidak memalukan untuk tunduk pada ahli seperti itu. Mendengar ini, dua spesies primordial, Feiy dan Balefulcrow Demon Bird, terdiam. Untuk spesies primordial, hanya ada satu aturan utama, yaitu yang kuat dihormati. Jika itu adalah Wu-Wudi sebelumnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk membuat mereka mengenalinya sebagai tuan mereka. Namun Wu-Wudi saat ini telah melampaui imajinasi mereka dan menjadi ahli super di alam semesta. Tidaklah memalukan untuk tunduk pada orang seperti itu. Faktanya, banyak sekali ras lemah di alam semesta yang ingin mencari perlindungan dari para sage, namun mereka tidak dapat melakukannya. 2432 Beberapa hari kemudian, dipimpin oleh Fate Dragon Betty, siaping akhirnya tiba di kota Naga Putih setelah perjalanan panjang. Sebuah kota putih yang megah muncul di hadapannya. Itu memiliki tembok yang menjulang tinggi dan sibuk dengan aktivitas. Naga yang tak terhitung jumlahnya keluar masuk kota. Dari kejauhan, kota ini tampak seperti istana putih di negeri Dongeng, memancarkan pesona yang luar biasa. Naga takdir, Betty, dan naga muda lainnya berseru kaget sambil melebarkan mata. Sepertinya mereka belum pernah melihat kota yang ramai seperti ini sebelumnya. Semuanya seperti orang kampung. Hmm. Saat siaping hendak memasuki kota Naga Putih, dia tiba-tiba merasakan pesan telepati. Tampaknya Ye Mengyao telah lama terbangun dari kultivasi tertutupnya dan sedang mencarinya. Dengan suara mendesing, dia segera membentuk klon dan memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai, tiba di depan Ye Mengyao. Setelah mengkonsumsi buah abadi, semua luka Ye Mengyao telah sembuh. Bahkan kekuatan sihirnya telah meningkat pesat, mencapai puncak tahap tengah alam sempiternal. Terlebih lagi, dia mungkin akan segera mencapai puncak alam sempiternal. Energi yang terkandung dalam buah abadi jelas merupakan buah menakjubkan yang hanya bisa diimpikan orang. Sepertinya lukamu sudah pulih dengan baik. Siaping mengangguk. Itu semua berkat buah abadi milikmu. Seperti yang diharapkan dari buah yang menakjubkan, energi abadi yang dikandungnya benar-benar tak terbayangkan. Jika kamu mengandalkan budidaya yang keras, kamu mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini bahkan setelah puluhan juta tahun. Ye Mengyao menghela nafas, tetapi hanya dengan memakan salah satu dari buah-buahan ini, itu benar-benar menyelamatkan saya dari budidaya pahit selama bertahun-tahun. Ini sungguh tak terbayangkan. Dia akhirnya mengerti mengapa para sage alam sempiternal sering menjelajah ke alam rahasia di alam semesta. Berkultivasi saja akan memakan banyak waktu dan tenaga. Namun, jika seseorang melakukan petualangan dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, mereka akan segera meningkat pesat, seperti bagaimana dia mendapatkan buah abadi dan buah tata ruang dari Siaping. Ketika dia mencapai puncak alam abadi dan mengonsumsi buah tata ruang lainnya, ada kemungkinan besar bahwa dia akan mencapai alam sage dekat kuno dan sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa. Momo-Momong, kenapa aku tidak bisa menemukanmu di dunia ini? Kemana kamu pergi? Ye Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah mencapai alam naga. Kata Siaping. Tidak mungkin, kamu benar-benar tiba di alam naga, dan kamu tidak ditemukan oleh barang anti kuno dari alam naga. Ye Mengyao sangat terkejut saat mendengar ini. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Ada beberapa makhluk maha kuasa dari umat manusia yang pernah mencoba memasuki alam naga di masa lalu, namun mereka semua telah diusir oleh para leluhur alam naga, dan beberapa dari mereka bahkan hampir mati di tangan mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menyelinap ke dunia naga. Dari zaman dahulu hingga sekarang, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkin dia bodoh, tapi bagaimanapun juga, itu adalah hal yang luar biasa. Tentu saja itu benar. Kamu benar-benar dapat meninggalkan ruang mutiara sungai gunung dan datang ke alam naga untuk melihatnya. Siaping tersenyum. Bisakah kita benar-benar pergi ke dunia naga? Mendengar ini, mata indah Ye Mengyao berbinar. Faktanya, dia juga sangat penasaran dengan alam naga. Bagaimanapun, itu adalah dunia legendaris yang berisi misteri yang tak ada habisnya. Tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa memasukinya. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melewatkannya. Tapi aku manusia, dan ada naga di mana-mana di dunia naga. Apakah identitasku akan mendapat masalah besar? Ye Mengyao mengerutkan kening, dia khawatir identitasnya akan terungkap. Faktanya, prinsip yang sama berlaku di dunia manusia. Jika seekor naga muncul di dunia manusia, pasti akan menimbulkan keributan besar. Dan jika manusia muncul di alam naga, pasti akan membangkitkan rasa penasaran banyak naga. Ini seperti kunang-kunang di kegelapan, tidak mungkin diabaikan. Itu bukan masalah. Aku bisa membiarkanmu memiliki kekuatan dan aura naga. Aku jamin tidak ada naga yang bisa menemukan tubuh aslimu. Siaping menyentuh dagunya. Dia meraih dengan tangannya dan segera mengaktifkan jimat naga langit abadi di tubuhnya. Dalam sekejap, jimat naga langit terkondensasi, memancarkan awan gelap kekuatan dan energi naga. Dengan ledakan, jimat naga langit emas segera memasuki tubuh Ye Mengyao. Apa? Mata indah Ye Mengyao langsung melebar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari dalam tubuhnya, gelombang energi naga langit abadi melonjak, seolah-olah bahkan darahnya telah menyatu dengan darah naga langit. Tubuhnya menguat dengan kecepatan geometris, seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh naga langit. Di saat yang sama, dua tanduk naga melengkung muncul di kepalanya. Bahkan pupil matanya telah berubah menjadi pupil vertikal naga langit. Bahkan jika orang bijak primordial dari ras naga muncul di tempat ini, mereka tidak akan dapat mendeteksi tubuh asli Ye Mengyao. Faktanya, ini adalah salah satu kemampuan bawaan dari jimat naga langit abadi. Itu bisa memadatkan 3.000 jimat naga langit abadi dan menggabungkannya ke dalam tubuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, memberi mereka garis keturunan, kekuatan, dan aura naga langit abadi. Selama makhluk hidup lain memiliki jimat naga langit abadi di tubuh mereka, mereka bisa berubah menjadi naga. Siaping mengandalkan kekuatan jimat naga langit abadi untuk bersembunyi dari mata naga lain, serta pemantauan kehendak alam naga. Baiklah, sekarang kamu memiliki tubuh naga, kamu dapat muncul di alam naga. Tidak perlu khawatir diawasi oleh kehendak alam naga. Siaping sangat puas dengan kemampuannya. Cara seperti itu sungguh mengesankan. Ye Mengyao terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Siaping bisa dengan mudah menyelinap ke alam naga. Hanya metode ini saja sudah cukup untuk bersembunyi dari nenek moyang ras naga. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia mungkin tidak akan membayangkan bahwa ada cara untuk mengubah orang lain menjadi naga surgawi. Perubahan seperti itu tidak dapat dilihat bahkan oleh orang bijak sekalipun. Oh iya, ada yang perlu ku beritahukan padamu. Untuk menghindari identitasku terbongkar di dunia ini, aku menggunakan nama palsu, Tuan Mutaito. Jangan konyol dan sebutkan nama asliku. Siaping mengingatkan. Tuan Mutaito. Ye Mengyao memandang Siaping dengan curiga. Kenapa orang ini menggunakan nama palsu sepanjang hari? Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang buruk tidak lama setelah datang ke alam naga dan khawatir dikejar oleh nenek moyang ras naga? Sejujurnya, Siaping bukannya tidak menimbulkan masalah. Suara mendesing. Tanpa menunggu dia berpikir terlalu banyak, Siaping melambaikan tangannya dan menghasilkan fluktuasi spasial. Sosok Ye Mengyao melintas dan segera meninggalkan ruang Mountain River Pearl dan muncul di tanah alam naga. Wow, naga betina, ada naga betina dewasa yang tidak dikenal di sini. Fate Dragon Betty segera memperhatikan Ye Mengyao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, memperlihatkan ekspresi bermusuhan. Naga muda lainnya juga sangat penasaran. Mereka tidak tahu dari mana asal naga betina ini. Naga tak terlihat Kalida mengedipkan matanya. Dia bisa merasakan naga betina ini muncul dari tubuh Siaping. Tampaknya telah membuka harta karun spasial yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak khawatir kalau naga betina ini adalah musuhnya. 2433 Tuan Mutaito, di mana kamu menculik begitu banyak naga muda? Begitu dia tiba di alam naga, Ye Mengyao segera melihat sekelompok naga loli kecil dan naga kecil di sekelilingnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia punya firasat buruk di hatinya. Sudah berapa lama bajingan ini berada di alam naga? Dia sebenarnya menculik sekelompok naga muda. Dia juga tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu bajingan ini. Orang ini bahkan menggunakan nama palsu, Wu Wudi. Dia menipu saudara perempuannya dan sekelompok anak demi uang. Itu sungguh menyebalkan. Sekarang orang ini ingin melakukan hal yang sama lagi. Pertanyaannya adalah di mana dia menculik begitu banyak naga muda? Apakah orang tuanya tidak peduli padanya? Penculikan apa? Naga-naga muda ini semuanya diselamatkan olehku. Siaping menceritakan apa yang terjadi. Jadi begitu, sepertinya aku benar-benar salah paham padamu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi naga dengan sedikit hati nurani. Ye Mengyao mengangguk. Apa maksudmu kamu tidak mengira aku menjadi naga dengan sedikit hati nurani? Di matamu, aku ini siapa? Siaping merasa bahwa Ye Mengyao mungkin memiliki kesalahpahaman besar tentang dirinya. He he. Ye Mengyao merasa dia tidak ingin berbicara. Apa dia tidak tahu apa yang dilakukan orang ini? Naga betina, apa hubunganmu dengan naga dewasa ini? Apakah kamu selir dari naga dewasa ini? Pada saat ini, Fate Dragon Betty dapat melihat bahwa naga betina ini bukanlah musuh, melainkan wanita naga dewasa. Benar, Betty, kamu sangat pintar dan memiliki mata yang bagus. Dia memang salah satu selirku. Siaping memeluk pinggang ramping Ye Mengyao dan berkata. Anda. Wajah cantik Ye Mengyao memerah, tapi dia tidak bisa membantah karena jika dia ingin berjalan di alam naga, dia membutuhkan identitas yang lebih masuk akal. Ini tidak lepas dari bantuan Siaping. He he. Naga sampah, kamu sebenarnya adalah salah satu selir. Berapa banyak naga betina yang telah kamu nikahi? Nasib naga Betty memandang Siaping dengan jijik. Anak-anak tidak terlalu peduli. Ayo bermain. Siaping melambaikan tangannya. Nasib naga Betty memutar matanya dan berkata, Jika kamu memberitahuku, aku bisa memberimu kristal naga. Jika kamu mengatakannya, aku akan memberimu kristal naga. Bagaimana menurutmu? Pergilah. Apakah aku terlihat seperti naga yang kekurangan puluhan ribu kristal naga? Siaping terkeke untuk menunjukkan bahwa dia kaya dan sombong. Naga sampah. Fate Dragon Betty, Memory Dragon Mabel, Formless Dragon Kalida, Cloud Dream Dragon Titus, dan naga betina lainnya semuanya memandang Siaping dengan jijik, seolah-olah mereka sedang melihat seekor kecoa di tanah. Adapun naga Rakus Auston, Kaisar Naga Waktu, Naga Lambat Wells, dan naga jantan lainnya, mereka semua memandang Siaping dengan kagum seolah-olah dia adalah idola mereka. Baiklah, berhentilah berdebat. Ayo cepat ke kota Naga Putih. Aku kelaparan. Siaping melambaikan tangannya dan segera memimpin kelompok anak naga ke kota Naga Putih. Sangat mudah untuk memasuki kota Naga Putih. Tidak perlu memverifikasi identitas seseorang. Yang harus dilakukan hanyalah membayar Dragon Crystal dan mendaftarkan identitasnya. Kemudian, seseorang dapat masuk dan keluar kota Naga Putih sesuka hati. Kota Naga Putih cukup makmur, dan berbagai macam toko barang antik bermunculan. Mereka menjual pil obat dan obat roh yang hanya bisa ditemukan di dunia naga, dan ada juga banyak restoran yang menjual makanan lezat ras naga. Ada juga berbagai jenis naga dan sup naga di jalanan. Namun, mereka semua berwujud manusia, dengan tanduk naga di kepala mereka. Lagipula, jika mereka dalam wujud aslinya, masing-masingnya akan sangat besar. Tidak banyak kota yang mampu menampungnya. Demi kenyamanan, mereka semua memilih untuk bertransformasi. Teknologi di sini cukup maju. Siaping melihat sekeliling dan menemukan ada banyak kereta maglev, mobil maglev, pesawat luar angkasa, dan teknologi kosmik lainnya di sekitar kota Naga Putih. Ada juga berbagai macam robot rekayasa yang membangun tembok dan toko. Itu penuh dengan fiksi ilmiah. Dia bahkan menemukan banyak naga yang masuk ke jaringan virtual dan sepertinya bisa berkomunikasi jarak jauh. Meskipun ras naga jarang berhubungan dengan dunia luar, bukan berarti mereka tidak melakukan kontak. Ye mengyawa berbicara dengan akal sehatnya, memberitahunya apa yang dia ketahui. Dikatakan bahwa ras naga sangat tertarik dengan teknologi manusia dan mesin, jadi mereka menggunakan banyak sumber daya ras naga yang berharga untuk ditukar dengan segala jenis teknologi. Meskipun mereka tampak sangat tertutup dan suka menutup diri dari dunia luar, pada kenyataannya, upaya mereka terhadap teknologi baru tidak kalah dengan upaya kita. Tentu saja ada juga rumornya. Dikatakan bahwa ras naga saat itu sangat tertutup dan tidak ingin berhubungan dengan dunia luar. Namun, ilmuwan ras naga terkenal Titania dikatakan sebagai salah satu makhluk terpintar di alam semesta. Dia sangat tertarik dengan hal-hal ini dan mencoba yang terbaik untuk mengimpornya. Dia menghabiskan miliaran tahun untuk menguasai semua jenis teknologi biologi terbaik, teknologi material, teknologi cerdas, dan sebagainya. Titania. Ekspresi siaping aneh. Dia menyadari bahwa banyak hal di alam semesta yang berhubungan dengan ilmuwan gila ini, dan alam naga juga sangat terpengaruh oleh Titania. Meskipun dia diinginkan oleh seluruh alam semesta, pengaruhnya tidak berkurang sama sekali. Namun, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sulit didapat, tidak terlalu sulit bagi para Wim yang sangat cerdas untuk mempelajarinya jika mereka benar-benar menginginkannya. Bagaimanapun, mereka memiliki umur yang panjang dan punya banyak waktu untuk mempelajari ilmu semacam ini. Jika satu tahun tidak cukup, mereka akan belajar sepuluh tahun. Jika sepuluh tahun tidak cukup, mereka akan belajar seratus tahun. Jika seratus tahun tidak cukup, mereka akan belajar sepuluh ribu tahun. Singkatnya, dengan bertambahnya waktu, teknologi mereka dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika Anda benar-benar ingin memahami alam naga secara menyeluruh, Anda harus masuk ke jaringan virtual alam naga. Pasti akan ada banyak informasi tentang alam naga di jaringan tersebut. Mata Indah Yeh mengyawa bersinar dengan antusiasme yang tiada taraf. Sebaiknya kita membeli peralatan jaringan virtual alam naga agar kita dapat memahami dunia ini dengan lebih mudah. Namun, alam naga adalah dunia yang lengkap dan pasti memiliki sistem mata uangnya sendiri. Mata uang kami tidak dapat digunakan di sini. Saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk mengatasi ini. Dia memandang Xiaoping dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku tidak punya banyak lagi, tapi aku punya banyak kristal naga. Xiaoping menepuk dadanya. Dia baru saja merampok benteng angin hitam dan merampok kelompok bandit terkenal ini. Dia telah mengambil puluhan juta kristal naga dari gudang harta karun mereka. Kristal naga ini saja sudah cukup baginya untuk menjalani kehidupan mewah di alam naga. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi taipan lokal. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Hari sudah hampir gelap. Setelah mengatakan ini, Ye Mengiau segera menyeret Xiaoping ke toko terdekat yang menjual peralatan jaringan virtual. Dia ingin memahami dunia alam naga sesegera mungkin. Destiny Dragon Betty dan para naga muda lainnya juga saling berpandangan dengan penuh semangat karena mereka sudah lama tertarik dengan peralatan jaringan virtual terkenal ini, namun mereka tidak pernah bisa mendapatkannya. 2434 Di toko yang menjual peralatan virtual reality di White Dragon City. Xiaoping, Ye Mengiau, Betty, dan naga muda lainnya memasuki toko. Wah, ini tempat yang menjual peralatan virtual reality. Kudengar kamu bisa memasuki dunia virtual dengan peralatan ini. Ini seperti dunia naga kedua. Ya, benar. Selain tidak mati, dunia virtual tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Sungguh menakjubkan, tapi saya belum pernah kesana. Betty dan naga muda lainnya penasaran. Mereka semua adalah naga yatim piatu yang ditangkap oleh para pedagang naga ini di usia muda. Mereka sangat miskin dan tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peralatan realitas maya ini. Mereka melihat sekeliling toko dengan rasa ingin tahu dan bahkan ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh peralatan tersebut. Bocah cilik, jangan menyentuhnya. Kamu tidak mampu membayarnya jika kamu merusaknya. Saat itu, seekor naga emas parubaya yang gemuk keluar dari toko. Dia memelototi Betty dan naga muda lainnya, seolah menyuruh mereka untuk tidak memasuki toko-nya. Anda. Betty dan naga muda lainnya menatap pemilik toko dengan marah. Dia jelas meremehkan mereka. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat naga kaya sebelumnya? Saya tahu Anda tidak mampu membeli peralatan realitas virtual. Anda hanya tahu cara berkeliaran di toko sepanjang hari dan merusak bisnis saya. Naga emas parubaya itu mencibir. Sebelum naga emas parubaya selesai berbicara, Siaping segera mengeluarkan kristal naga seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya di atas meja. Saya tidak tahu apakah saya naga kaya, tapi saya bisa membeli peralatan realitas virtual di sini. Jika Anda tidak ingin berbisnis, saya bisa membelinya di tempat lain. Dia memandang naga emas parubaya itu dengan tenang. Seratus kristal naga. Melihat kristal naga seukuran kepalan tangan, mata naga emas parubaya itu hampir keluar, memperlihatkan ekspresi serakah. Faktanya, kristal naga juga dibagi menjadi beberapa ukuran. Mereka mewakili satu kristal naga, lima kristal naga, sepuluh kristal naga, lima puluh kristal naga, dan seratus kristal naga. Angka-angka ini membentuk mata uang dunia naga. Mirip dengan denominasi uang kertas manusia. Kristal naga yang dikeluarkan Siaping jelas bernilai seratus kristal naga. Orang harus tahu bahwa kristal naga cukup untuk hidup keluarga biasa beranggotakan tiga orang selama beberapa bulan. Oleh karena itu, seratus kristal naga dianggap jumlah yang relatif besar untuk seekor naga biasa. Tentu saja, itu hanyalah setetes air di lautan untuk naga tingkat Sein. Pak, saya hanya bercanda. Saya hanya bercanda. Saya benar-benar memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Naga emas parubaya langsung mengaku kalah. Dia tampak seperti anjing pesek dan mencoba mengjilat Longjing. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tidak bisa melawan Longjing. Siaping melambaikan tangannya dan berkata kepada naga emas parubaya, hentikan omong kosong itu. Segera bawakan peralatan virtual terbaik di tokomu. Ya-ya. Senyuman naga emas parubaya menjadi lebih ramah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pelanggan besar. Dia segera memasuki toko dan mengeluarkan peralatan virtual terbaik. Tuan, ini adalah peralatan virtual terbaik di toko kami, gelang pintar. Ini terbuat dari emas naga kelas atas dan memiliki sifat yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatan biasa tidak akan dapat merusaknya sama sekali. Tentu saja, ini hanyalah fitur paling biasa. Yang penting memiliki kecepatan jaringan yang cepat. Dapat memasuki dunia maya tanpa penundaan dan sinyalnya sangat bagus. Meskipun Anda memasuki tempat terpencil tanpa asap naga, Anda masih dapat menerima sinyal jaringan. Ia bahkan dapat menerima listrik, energi matahari, energi angin, dan bahkan kekuatan naga untuk mengisi dayanya. Pada dasarnya perangkat ini siaga sepanjang hari, tidak seperti peralatan virtual lainnya yang perlu diisi dayanya sepanjang waktu. Selain itu, ukurannya sangat kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Ini bisa digunakan di mana saja. Ini adalah peralatan virtual pintar terbaik di seluruh alam naga. Pasti cocok untuk identitas Anda. Hentikan omong kosong itu. Berapa harganya? Siaping melambaikan tangannya. Masing-masing 4,5 kristal naga. Naga emas parubaya mengulurkan 4 jari. Harga tersebut memang sangat mahal. Itu setara dengan pendapatan lebih dari 1 tahun untuk seekor naga biasa. Itu bisa dianggap sebuah kemewahan. Baiklah, berikan aku 10 buah. Siaping segera berkata, dia menghitung dengan cermat, termasuk dirinya, Ye Mengyao, dan beberapa naga muda, dia membutuhkan sekitar 10 peralatan virtual. Terlebih lagi, 10 peralatan virtual ini juga tidak mahal. Harganya hanya 45 kristal naga. Ya ya ya. Mendengar ini, naga emas parubaya sangat bersemangat. Dia segera mengeluarkan 10 gelang pintar dari toko. Uang kembalianku. Dengan sebuah pukulan, Siaping membanting 100 kristal naga yang ada padanya di atas meja. Naga emas parubaya mengungkapkan ekspresi tertekan. Dengan suara gemerincing, dia mengeluarkan masing-masing 100 kristal naga dari laci dan menumpuknya di atas meja. Dia kemudian membagi kristal naga tersebut menjadi 4,5 kristal naga masing-masing. Setelah menghitung 10, dia akhirnya menghela nafas lega dan mengeluarkan 55 kristal naga yang tersisa. Benar, benar, aku harus mendapatkan kembali 55 kristal nagamu. Naga emas parubaya menghela nafas lega dengan ekspresi puas di wajahnya. Apa yang mereka lakukan? Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia terdiam. Itu hanyalah perubahan. Apakah mereka harus membuat keributan besar? Ku dengar kebanyakan naga tidak pandai matematika. Mereka bahkan tidak tahu rumus perkalian, jadi jangan ribut. Ye mengyawa mengirimkan transmisi suara dengan akal sehatnya. Ada hal seperti itu. Siaping mengusap dagunya. Dia mengambil 55 kristal naga dari bosnya dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menepuk kepalanya dan berkata, Ngomong-ngomong, Bos, saya hampir lupa. Sebenarnya, saya punya 45 kristal naga. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Anda tidak perlu memberi saya kembaliannya. Kembalikan saja 100 kristal naga ini kepadaku. Apa? Mendengar ini, naga emas parubaya langsung tercengang. Lingkaran tampak muncul di matanya. Apa artinya ini? Dia membutuhkan banyak usaha untuk menghitung 55 kristal naga sekarang. Sekarang, hal ini terjadi lagi. Ada apa? Bos, aku memberimu 45 kristal naga, dan kamu mengembalikanku 100 kristal naga. Bukankah ini kesepakatan yang jelas? Apalagi yang perlu saya pertimbangkan. Siaping berkata dengan tidak sabar. Benar, memang begitu. Naga emas parubaya itu hanya bisa menganggup ketika dia tiba-tiba menyadari. Anak ini telah memberinya 45 kristal naga, dan dia telah mengembalikan 100 kristal naga ke pihak lain. Ini adalah tagihan barang dan uang yang bersih, dan dia tidak perlu bekerja keras untuk menghitungnya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan 100 kristal naga dan mengembalikannya ke Siaping. Siaping mengambil 100 kristal naga dan berkata dengan santai, Baiklah, senang bekerja sama dengan Anda. Jika saya masih ingin membeli sesuatu lain kali, saya pasti akan kembali mengunjungi Anda, bos. Sama-sama, saya harap Anda akan menjaga saya di masa depan. Naga emas parubaya sangat gembira. Baiklah, selamat tinggal kalau begitu. Siaping melambaikan tangannya dan pergi bersama naga takdir, Betty, dan naga muda lainnya dengan peralatan virtual. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Ye mengyawa bergerak-gerak. Dia memandang naga emas parubaya dengan rasa kasihan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menyesali bahwa Siaping memang terlahir sebagai pembohong. Bos ini telah ditipu dan masih membantu orang tersebut membayar. Naga emas parubaya berdiri di toko untuk waktu yang lama. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu, tapi dia tidak mengerti apa itu. 2.435 Sehari kemudian, Siaping berkeliaran di sekitar kota Naga Putih dan merasa bahwa dia mungkin perlu tinggal di sana untuk waktu yang lama. Karena itu, dia membeli sebuah villa di sudut kota Naga Putih. Harganya 10.000 kristal naga. Ini adalah tempat baginya untuk menetap di alam naga. Dibandingkan dengan kekayaan yang diperolehnya dari benteng Black Queen, kristal naga ini tidak lebih dari setetes air di lautan. Mereka bukan siapa-siapa. Oh, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Ye Mengyao memandang Siaping dan memberikan sarannya sendiri, Betty dan yang lainnya masih terlalu muda, tidak cocok bagi mereka untuk berlarian. Mereka harus dikirim ke sekolah, jika tidak mereka akan menjadi naga yang buta huruf, tidak tahu apa-apa. Dia merasa anak naga ini harus bersekolah pada usia mereka. Apa? Pergi ke sekolah? Tidak, aku tidak akan pergi ke sekolah meskipun kamu memukulku sampai mati. Menyerah saja. Ketika nasib naga Betty mendengar kata-kata ini, matanya sangat tajam. Dia segera melompat keluar dan menatap Ye Mengyao. He he, naga betina jahat, aku tahu kamu bukan naga yang baik. Beraninya kamu memberikan saran yang begitu kejam. Apakah aku memakan nasimu atau menggali kuburan leluhurmu? Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Misty Dragon Taitis memamerkan taring dan cakarnya karena marah. Benar, kami tidak akan pergi ke sekolah. Sekolah omong kosong apa, sama sekali tidak menyenangkan. Benar, guru dan murid itu semuanya adalah naga jahat. Tak satu pun dari mereka yang baik. Jika kita pergi ke sekolah, sebaiknya kita tidur di rumah. Benar, tidur adalah hal yang harus kita pelajari sebagai naga. Bagaimana kita bisa memiliki energi untuk belajar jika kita tidak cukup tidur? Sekelompok anak naga memelototi Ye Mengyao dan berteriak, memprotes pengiriman mereka ke sekolah. Ini, mulut Ye Mengyao bergerak-gerak. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menyarankan untuk mengirim mereka ke sekolah, namun mereka sangat marah seolah-olah dia adalah orang jahat. Seberapa besar kebencian anak-anak naga ini untuk bersekolah? Baiklah, baiklah. Mari kita kesampingkan ini dulu. Mari kita tunggu sampai mereka tertarik. Siapin melambaikan tangannya. Naga benar-benar berbeda dari manusia. Pertama-tama, naga memiliki umur yang jauh lebih lama dibandingkan manusia. Bahkan jika mereka tidak berkultifasi, mereka dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika mereka bercocok tanam, mereka dapat hidup selama puluhan juta tahun. Beberapa naga yang sangat berbakat bahkan bisa menjadi naga tingkat sein ketika mereka mencapai usia dewasa. Itu sebabnya naga tidak bisa dinilai berdasarkan standar manusia. Bagaimanapun, umur manusia terlalu pendek. Jika mereka tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, seluruh hidup mereka mungkin akan berakhir. Haha, bagus, naga dewasa. Aku tahu naga dewasa adalah naga yang baik, tidak seperti naga betina jahat yang selalu memunculkan ide-ide buruk. Itu benar. Naga takdir, Betty, dan anak naga lainnya sangat bersemangat. Selama siaping tidak mengirim mereka ke sekolah yang seperti penjara, mereka akan baik-baik saja. Ye mengyaw terdiam. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi naga jahat secara tiba-tiba. Namun, dia mungkin menganggap remeh dan memperlakukan naga muda ini sebagai anak manusia biasa. Di malam hari, setelah makan dan minum sampai kenyang, anak naga dan Ye mengyaw kembali ke kamar mereka. Siaping kembali ke kamar tidur utama vila dan mengeluarkan gelang pintar yang dibelinya hari ini. Itu adalah perangkat yang bisa masuk ke jaringan realitas virtual alam naga. Dia tahu bahwa jaringan virtual alam naga berbeda dengan jaringan virtual alam semesta manusia. Itu hanya jaringan area lokal, sistem jaringan virtual yang hanya disediakan untuk digunakan oleh naga dari alam naga. Orang luar tidak bisa masuk. Ini seperti jaringan Huaxia dan jaringan Amerika Serikat di kehidupan sebelumnya. Keduanya independen satu sama lain dan tidak saling mengganggu. Selain itu, jaringan virtual alam naga juga sangat santai. Itu tidak seketat manusia. Seseorang perlu memverifikasi identitas aslinya. Selama seseorang membuat akun, seseorang dapat login meskipun menggunakan nama palsu. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera memverifikasi informasi identitasnya. Dia menciptakan identitas jaringan virtualnya, Master Mutaito, dan kemudian memasuki jaringan virtual alam naga. Ledakan. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa kesadaran jiwanya segera memasuki jaringan virtual alam naga. Dia muncul di kota besar yang ramai dengan lalu lintas di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa kota virtual ini tampaknya 100 kali lebih hidup daripada kota naga putih. Faktanya, karena jaringan virtual, bahkan jika mereka datang dari seluruh alam naga, mereka dapat langsung berkumpul. Naga yang muncul di kota ini belum tentu berada di kota naga putih. Mungkin juga yang satu tinggal di bagian utara alam naga dan yang lainnya di bagian selatan. Itulah mengapa jaringan virtual sangat menarik bagi banyak naga. Itu hanya memperpendek jarak antara satu sama lain dan benar-benar menyadari betapa dekatnya mereka satu sama lain. Begitu teknologi tersebut muncul, teknologi tersebut segera menjadi populer di seluruh alam naga. Hingga saat ini, mereka tidak dapat meninggalkan jaringan. Bahkan beberapa naga yang suka tidur selama ratusan atau ribuan tahun tidak tidur sama sekali. Mereka suka berkeliaran di jaringan virtual. Pada saat ini, seekor naga besar di jalan berteriak, kabar baik. Kabar baik, kompetisi seni bela diri nomor satu dunia, yang diadakan setiap 10 tahun sekali di kota naga tirani, akan segera dimulai. Hadiah untuk sang juara adalah 10 juta kristal naga. Jika Anda ingin menghasilkan uang dan terkenal, jangan lewatkan kesempatan ini. Mendengar ini, semua naga di jalan terkejut. Apa, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai? Waktu berlalu, saya tidak menyangka 10 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Hadiah juara kali ini 10 juta kristal naga. Kalau kita bisa jadi juara, kita bisa kaya dalam semalam. Tetapi terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Bahkan jika kita berpartisipasi, kita tidak dapat memenangkan kejuaraan. Siapa yang tahu, mungkin kita cukup beruntung bisa memenangkan kejuaraan. Benar, meski kita tidak bisa memenangkan kejuaraan, kita masih bisa bertarung dengan naga lain. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Daftar, daftar sekarang. Semua naga begitu bersemangat hingga mereka berkerumun. Kompetisi seni bela diri. Siaping menyipitkan mata. Dia tiba-tiba teringat kenangan beberapa naga kuno. Tampaknya semua jenis kompetisi seni bela diri populer di alam naga. Mereka digunakan untuk melampiaskan energi naga yang meluap-luap. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati dalam pertempuran di dunia jaringan virtual. Oleh karena itu, mereka bisa bertarung tanpa keraguan. Seringkali, pertempuran seperti itu sangat berdarah dan kejam. Tetapi karena hal inilah banyak naga yang tertarik untuk berpartisipasi. Begitu seseorang menjadi juara kompetisi seni bela diri, mereka akan segera menerima banyak penghargaan dan kekayaan besar. Ini adalah kesempatan besar bagi naga biasa untuk naik ke puncak. Menarik, kompetisi seni bela diri, ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama saya terkenal. Siaping mengusap dagunya, matanya berbinar. Dia telah memikirkan cara untuk mendapatkan banyak kristal naga. Tapi pertama-tama, dia harus membuat namanya terkenal. Kompetisi seni bela diri ini jelas merupakan kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkannya. 2436. Tidak butuh waktu lama bagi siaping untuk memahami aturan turnamen. Tujuan dari konferensi ini adalah murni untuk membandingkan teknik pertarungan pencaksilat, serta pemahaman dan pemahaman mereka terhadap pencaksilat. Oleh karena itu, setiap sosok maya di dunia maya memiliki kebugaran jasmani, kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan pemulihan yang sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, semua naga berada pada level yang sama. Tidak perlu khawatir tentang kemampuan khusus naga lain atau kualitas fisik beberapa naga yang aneh. Meski begitu, turnamen tersebut tetap dibagi menjadi dua level. Satu untuk naga biasa, dan satu lagi untuk naga di bawah alam sempiternal. Yang lainnya adalah untuk naga suci, termasuk naga di alam sempiternal dan di atasnya. Ini karena meskipun kualitas fisik mereka sama, perbedaan antara naga suci dan naga non-suci terlalu besar. Itu tidak bisa diukur dengan kata-kata. Pertama, perbedaan kecepatan berpikir. Setelah mencapai alam sempiternal, kecepatan berpikir seseorang setidaknya seratus kali lebih cepat daripada makhluk petir kesusahan. Dengan kata lain, jika petir kesengsaraan dipikirkan sesaat, orang suci yang abadi akan berpikir selama seratus detik. Bisa dibayangkan bahwa di mata orang suci abadi, serangan makhluk petir kesusahan tidak memiliki rahasia. Dia benar-benar bisa mensimulasikan gerakan lawannya dan bahkan memprediksi serangan lawannya selanjutnya. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa bersaing di level yang sama. Itu terlalu berlebihan. Tentu saja, pertandingan para naga suci menjadi yang paling banyak ditonton di turnamen ini. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan untuk menyaksikan pertarungan naga suci. Perbedaan keduanya seperti kelompok remaja dan kelompok dewasa. Sangat mudah untuk mendaftar turnamen ini. Yang perlu dilakukan hanyalah membayar biaya pendaftaran satu kristal naga. Menarik, aku ingin tahu siapa lawanku di turnamen ini. Siaping mengepalkan tangannya. Darahnya mendidih. Sudah lama sekali sejak dia menikmati pertarungan murni seperti itu. Mengesampingkan semua kondisi eksternal, itu hanyalah pertarungan teknik seni bela diri. Proses turnamen pencak silat sangat sederhana. Semua naga suci yang terdaftar akan dibagi menjadi 108 kelompok. Naga suci di setiap kelompok akan dipilih secara acak untuk bertarung. Jika menang, mereka akan mendapat satu poin. Jika kalah, mereka tidak mendapat poin. Setelah bertarung selama tujuh hari tujuh malam, naga suci dengan poin tertinggi akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada dasarnya, setiap naga suci dalam kelompok akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa ada banyak naga suci dan ahli dalam satu kelompok, tetapi hanya satu dari mereka yang bisa menang. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan hak mengikuti kompetisi grup. Setelah memenangkan babak penyisihan grup, 108 naga suci akan ditempatkan di pertempuran lain. Yang terakhir bertahan akan menjadi juara turnamen seni bela diri ini. Aturan kompetisi pencak silat ini sangat sederhana dan lugas. Tidak terlalu banyak batasan. Saya harus menjadi juara turnamen seni bela diri ini. Siaping sangat percaya diri. Meski kebugaran fisik mereka sama, pencapaian seni bela dirinya jelas jauh lebih unggul dari naga suci tersebut. Hanya banyaknya teknik rahasia yang dia kuasai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naga suci ini. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya sangat kuat. Meskipun ia hanyalah seorang suci alam kuno dekat, kekuatan jiwa seorang suci alam kuno biasa hampir setara dengannya. Kecuali jika naga suci dari alam tak terkalahkan secara pribadi berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kali ini, tidak ada naga suci yang dapat menghentikannya. Selain itu, naga suci alam tak terkalahkan sedang bepergian keliling dunia atau dalam pelatihan tertutup. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu? Jadi dia tidak khawatir tentang apapun. Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Kompetisi seni bela diri di kota Balong sedang berjalan lancar. Itu hampir menjadi upacara besar, menarik perhatian naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah minum teh dan makan malam, mereka pada dasarnya mendiskusikan kompetisi seni bela diri. Dan saat naga suci yang tak terhitung jumlahnya bertarung, nama master Mutaito berubah dari tidak dikenal menjadi terkenal, dan kemudian menjadi terkenal. Lambat laun, sebagian besar naga raksasa di kota Balong mengenalnya. Apa-apaan ini? Naga macam apa tuan Mutaito ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Setelah bertarung selama tujuh hari tujuh malam, 3.976 pertempuran, hampir tidak ada waktu untuk istirahat, namun ia tidak kalah satu pun pertempuran dan mempertahankan rekor kemenangan penuh. Beberapa naga raksasa berseru tak percaya. Di antara 108 kelompok, naga suci yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain. Bahkan jika ada naga suci yang sangat kuat, karena pertarungan yang panjang, mereka tidak dapat mempertahankan rekor kemenangan penuh. Terkadang, kesalahan bisa menyebabkan terbunuhnya naga suci lainnya. Tapi tuan Mutaito ini berbeda. Dia hanyalah monster. Dalam 3.976 pertempuran, dia tidak kalah satu pun pertempuran dan mempertahankan rekor kemenangan penuh. Bisa dibayangkan kejadian ini benar-benar mengejutkan kota Balong dan menarik perhatian banyak naga suci. Semua orang bertanya tentang berita tentang guru Mutaito. Ini tidak sesederhana kemenangan penuh. Anda tidak melihat situasi pertarungan Master Mutaito. Di setiap pertarungan, dia hampir mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pada dasarnya, dia membunuh lawannya dalam hitungan detik. Bahkan naga suci yang lebih kuat pun hanya bisa menahan 2 atau 3 gerakan. Sejujurnya, jika saya tidak mempercayai jaringan sistem virtual alam naga kita dan administrator secara pribadi keluar untuk menjaminnya dan memeriksanya berulang kali, saya akan mengira Master Mutaito curang. Dia hanyalah monster. Beberapa naga raksasa menghela nafas. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Master Mutaito hampir menggunakan kekuatannya hingga mencapai kondisi puncak. Satu pukulan meledak 10 kali, 100 kali kekuatan tubuhnya. Keterampilan pengerahan kekuatan semacam ini luar biasa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kecepatannya juga cukup luar biasa. Bagaimana dia bisa menampilkan kecepatan yang begitu buruk? Jelas, setiap orang memiliki kualitas fisik yang sama. Sungguh luar biasa. Tidak hanya skill pengerahan kekuatannya yang kuat, tapi kesadaran bertarungnya juga sangat menakutkan. Hampir mencapai ranah firasat jangkrik sebelum angin musim gugur bergerak. Sepertinya dia bisa memprediksi masa depan. Seringkali sebelum musuh bergerak, dia datang ke arah serangan musuh dan meledakkannya dengan satu pukulan. Diperkirakan bahkan dalam kenyataannya, Master Mutaito ini pastilah seorang ahli bela diri sejati, tirani dan tak tertandingi. Memang benar, di grup ini, Master Mutaito pasti akan maju. Naga suci lainnya tidak punya peluang. Dalam kompetisi seni bela diri ini, Master Mutaito mungkin yang difavoritkan untuk menang. Yang favorit memang favorit, tapi dengan cara ini, dia pasti akan menjadi duri di mata naga suci lainnya dan akan diincar oleh semua naga suci. He he, kalau begitu, bukankah persaingannya lebih seru? Banyak naga raksasa yang membicarakannya. Pada awalnya, mereka tidak peduli dengan Tuan Mutaito yang bukan siapa-siapa ini. Mereka hanya memperhatikan naga suci kuat yang telah lama terkenal. Namun seiring berjalannya kompetisi, Master Mutaito ini ternyata adalah kuda super gelap. Dia mengalahkan naga suci terkenal lainnya tanpa kekuatan untuk melawan, yang benar-benar mengejutkan seluruh kota balong. 2437 Ini sudah berakhir. Saat itu, Siaping mengakhiri pertandingan grup terakhirnya. Dia melihat lawannya, naga suci biasa, meledak dengan satu pukulan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, dia diumumkan sebagai yang pertama di grupnya dan secara resmi mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Dari 108 grup, dialah yang tercepat mendapatkan hak untuk berpartisipasi. Grup lain masih berada di tengah pertandingan yang sulit, dan pertarungan berlangsung sengit. Bukan pengalaman buruk. Siaping tersenyum. Dia telah melalui hampir 4.000 pertempuran, dan mereka semua adalah naga suci dengan level yang sama. Ini memberinya manfaat dan imbalan yang besar. Sejujurnya, dia terlalu bergantung pada harta karun dan kekuatan garis keturunannya, dan mengabaikan teknik bertarung dan pencapaiannya sendiri. Namun dalam turnamen ini, dia telah membuang seluruh kelebihannya. Fisik setiap orang sama, dan itu hanyalah kompetisi teknik bertarung dan kesadaran. Hal ini membuatnya mempelajari teknik dan pengalaman bertarung yang telah lama hilang. Seolah-olah kenangan pertempuran jauh di dalam darahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia telah benar-benar menguasai semua teknik bertarung dan mistiknya, dan tampaknya telah mencapai tingkat detail yang bagus. Pada saat itu, dia menjadi lebih akrab dengan tubuhnya daripada sebelumnya, dan dia akrab dengan setiap tetes kekuatan di tubuhnya. Dia merasa setelah melalui 4.000 pertempuran, hambatan di tubuhnya sepertinya sudah sedikit mengendur. Kekuatan sihir di dalam tubuhnya meningkat pesat, dan pemahamannya tentang hukum tata ruang juga menjadi lebih mendalam. Sepertinya dia tidak jauh dari alam kuno. Tapi pertarungan ini sangat mudah karena adanya segel hati iblis. Siaping menyipitkan matanya. Yang disebut segel hati iblis adalah sebuah mistik yang dia peroleh dari iblis hati surgawi neraka. Ia bisa membaca pikiran orang dan merasakan emosi mereka. Ini awalnya hanya kemampuan pendukung, tetapi selama pertempuran, ini bisa mengeluarkan efek yang mengejutkan. Mampu dengan mudah merasakan emosi musuhnya berarti dia dapat dengan mudah mengendalikan pola serangan, pikiran, dan niat musuhnya. Seolah-olah dia bisa memprediksi setiap gerakan musuhnya dan meramalkan masa depan. Bisa dibayangkan bahwa ini saja sudah memberinya keuntungan besar dalam pertempuran. Seringkali, musuhnya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia meledakkan mereka dengan satu pukulan. Tentu saja, selain segel hati iblis, kemampuan ilahi garis darahnya, cakar gagak emas infernal, juga merupakan kemampuan ilahi yang cukup kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan garis keturunannya untuk mengaktifkan kemampuan ilahi ini, itu tetap merupakan salah satu kemampuan ilahi terbaik di dunia hanya dengan mengandalkan keahliannya sendiri. Hanya dengan menggunakan sedikit teknik dan kekuatan infernal golden crow claw, dia bisa langsung melepaskan 108 kali kekuatan tubuhnya. Ini praktis merupakan batas teknik kekuatan sihir, serta batas hukum alam semesta. Naga suci biasa akan dianggap jenius jika mereka bisa melepaskan kekuatan puluhan kali lipat saat menggunakan jurus seni bela diri ini. Namun, siaping mampu melepaskan 108 kali kekuatannya. Itu benar-benar menantang surga. Ada juga sayap infernal golden crow di tubuhnya. Ini adalah seni dewa kecepatan yang cukup kuat. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan sepasang sayap di tubuhnya. Banyak tanda kosong muncul di sayap, memungkinkan tubuhnya dengan mudah merasakan fluktuasi spasial. Bisa dibayangkan bahwa kecepatannya luar biasa cepat dengan sayap gagak emas neraka. Dalam sekejap, dia bisa muncul di depan musuhnya dan membunuh mereka. Selain itu, raungan naga tujuh kebencian, tombak penindas setan neraka, tangan pemecah tablet yin yang besar, buku yin yang yin yang, dan seterusnya semuanya dapat memberinya kekuatan tempur yang sangat kuat, cukup untuk menyapu semuanya. Baiklah, selama besok sudah berakhir, aku akan mampu menyapu bersih kelompok naga suci ini dan menjadi juara turnamen seni bela diri. Namaku akan dikenal di seluruh kota naga tirani. Menjadi sangat mudah untuk mendapatkan kristal naga. Siaping menyentuh dagunya. Bagi seseorang yang datang dari bumi, tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa ketenaran adalah uang. Namun, dia tetap tidak terburu-buru. Dia duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang, diam-diam memahami kekuatan yang terus meroket di tubuhnya. Seolah-olah hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya beroperasi dalam kehampaan di sekelilingnya, dan misteri hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kedalaman lautan kesadarannya. Pertarungan ini telah banyak membantunya dalam kultivasinya. Saat ini, di sisi lain, pertandingan 107 kelompok naga suci lainnya akhirnya berakhir. Pemenang dan pecundang telah ditentukan, dan naga suci yang kuat telah memenangkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa naga suci yang sudah akrab satu sama lain mengambil kesempatan untuk berkumpul dan mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Apakah kalian pernah mendengar nama Master Mutaito baru-baru ini? Seekor naga suci membuka mulutnya. Tentu saja pernah. Anak ini sedang menjadi pusat perhatian, dan namanya telah menyebar ke seluruh kota naga tirani. Banyak naga raksasa yang mengira bahwa anak ini kemungkinan besar akan menjadi juara turnamen seni bela diri ini. Namun, ini juga merupakan hal yang wajar. Toh, ia lolos babak penyisihan grup dengan rekor kemenangan lengkap. Tidak banyak orang di sini yang mampu melakukan hal ini. Seekor naga suci mencibir. He he, aku tidak tahu dari mana naga desa ini berasal. Beraninya dia mencuri perhatian kita. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kita harus memberinya pelajaran di final. Kota naga tirani bukanlah tempat di mana naga manapun bisa datang. Seekor naga suci menunjukkan ekspresi menghina. Turnamen seni bela diri ini sangat penting. Mungkin kuil dewa naga akan menurunkan seekor naga untuk diperiksa. Jika kita bisa mendapatkan hasil yang bagus di turnamen seni bela diri, mungkin kuil dewa naga akan menyukai kita. Jadi kita tidak bisa membiarkan Tuan Mutaito ini terus menjadi sombong. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Benar, Master Mutaito ini memang kuat. Jika kita bertarung satu lawan satu, kita mungkin bukan lawannya. Hanya jika kita bergandengan tangan kita akan memiliki peluang. Final akan menjadi pertarungan jarak dekat. Hanya orang yang bertahan yang akan menjadi juara. Master Mutaito itu kuat, tapi dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Saya khawatir dia akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Tentu saja kita harus melenyapkannya dulu. Setiap tahun, naga suci terpopulerlah yang pertama kali dilenyapkan. Siapa yang menyuruh mereka sombong dan tidak tahu prinsip berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Memang benar, hanya dengan mengetahui cara bersembunyi dan bersembunyi kita bisa mempunyai peluang untuk menang. Beberapa rubah tua sudah mengetahui hal ini sejak lama. Bahkan jika mereka bisa melewati babak penyisihan grup dengan rekor kemenangan lengkap, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka sengaja kalah dalam beberapa pertandingan agar naga lain berpikir bahwa mereka sangat baik. Lemah. Sial, semua naga itu sangat berbahaya. Singkatnya, bunuh Tuan Mutaito ini dulu. Siapa yang menyuruhnya sombong dan tidak tahu aturan. Banyak naga suci yang membicarakannya. Mereka diam-diam bergabung untuk membentuk aliansi ofensif dan defensif di turnamen. Pertama, mereka akan melenyapkan naga suci yang relatif kuat itu, dan kemudian mereka akan menentukan pemenangnya di antara mereka sendiri. Dengan cara ini, siapapun yang memenangkan kejuaraan, mereka akan menjadi bagian darinya. Pada dasarnya gelar juara setiap turnamen pencaksilat dikumpulkan oleh mereka dengan cara ini. Dan Master Mutaito ini sebenarnya ingin tiba-tiba bangkit dan merebut gelar juara dari mereka. Itu hanyalah mimpi bodoh. 2438 Hari berikutnya. Kota Tirani, tempat terakhir. Semua naga suci yang lolos ke kompetisi dikirim ke pulau virtual. Pulau ini menjadi tempat penentuan pemenang. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi juara. Selain itu, seluruh adegan pertempuran akan disiarkan langsung agar semua naga dapat melihatnya. Suara mendesing. Sosok siaping melintas dan segera muncul di tengah pulau. Tampaknya untuk mencegah naga bersembunyi, setiap naga bisa mendeteksi posisi musuh, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hem. Dia baru saja muncul di pulau tempat final. Dia menyipitkan matanya karena dia melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya saat ini, dia telah menjadi incaran semua naga suci. Itu dia, Tuan Mutaito. Dia ada di sana, di tengah pulau. Pergi, cepat ke sana dan singkirkan anak ini dulu. Jangan biarkan dia terus main-main. Benar, singkirkan yang terkuat dulu, lalu perlahan-lahan kita akan menentukan pemenang dan pecundang. Banyak naga suci yang hampir memiliki gagasan yang sama. Akhir-akhir ini, Master Mutaito terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Setiap naga merasa berada dalam ancaman besar. Jika mereka tidak menyingkirkan Master Mutaito terlebih dahulu, mereka tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Mereka pun berulang kali mencibir. Tidak peduli seberapa kuatnya Master Mutaito, dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Di bawah pengepungan sekelompok naga, tidak peduli di wilayah manapun dia berada, dia akan mati. Melalui siaran langsungnya, penonton langsung mengetahui pergerakan para naga suci lainnya. Oh tidak, saya khawatir Tuan Mutaito akan dikepung. Ini tidak bisa dihindari. Siapa yang membiarkan dia menjadi burung pertama yang menonjol dan membuat rekor kemenangan lengkap? Benar-benar menakutkan. Iya, kalau itu aku, aku khawatir aku akan menyingkirkan anak ini dulu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertahan di masa depan? Tidak banyak naga yang bisa menjadi lawannya dalam pertarungan satu lawan satu, jadi dia pasti akan terkepung kali ini. Itulah alasan mengapa angin akan menghancurkan pepohonan yang tumbuh subur. Banyak naga yang tiba-tiba memahami pikiran naga suci lainnya. Tentunya, mereka semua menganggap Master Mutaito sebagai kendala terbesar untuk memenangkan kejuaraan. Semua orang ingin menyingkirkan anak ini terlebih dahulu. Kalian cukup berani ingin mengepungku. Tapi aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat namaku dikenal di kota tirani dengan menginjak mayat naga suci ini. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Karena kelompok naga suci ini ingin mengepung dan menyerangnya, dia secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia memilih untuk menyerang secara langsung dan membunuh sekelompok dari mereka terlebih dahulu untuk mengintimidasi naga lainnya. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba di pulau virtual. Semua naga suci didistribusikan secara acak ke berbagai bagian pulau. Tidak mungkin mereka semua berkumpul sekaligus. Dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk membunuh sekelompok naga suci dan melemahkan kekuatan kelompok naga suci tersebut. Maka, pertempuran berikutnya akan sangat mudah untuk dilakukan. Sayap gagak emas neraka. Dalam sekejap mata, dia mengaktifkan kemampuan ilahi di dalam tubuhnya dan sepasang sayap emas gelap tumbuh di punggungnya. Rune Infernal Golden Crow yang padat muncul di sayap. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat puluhan kali lipat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi burung yang ganas. Dia bisa mengendalikan aliran udara sesuka hati dan terbang bebas di hutan. Suara mendesing. Sosok siaping melintas dan segera menemukan beberapa naga suci bersembunyi di dekatnya. Mereka diam-diam mencoba menyergap dan membunuh siaping di tempat ini, tapi dia segera menemukan mereka. Ini karena mata gagak emas Infernal miliknya dapat melihat semua ilusi. Tidak peduli seberapa tersembunyinya kelompok naga suci, itu tidak ada gunanya. Selain itu, dia juga bisa melihat melalui penyembunyian mereka. Sial, Tuan Mutaito ada di sini. Beberapa naga suci terkejut. Mereka tidak menyangka Tuan Mutaito begitu sombong. Dia jelas tahu bahwa begitu banyak naga yang berencana mengepungnya, tapi dia masih punya nyali untuk mengambil inisiatif menyerang. Membunuh. Siaping mengepalkan tangannya dan meninju. Kecepatan pukulan ini terlalu cepat. Dengan bantuan sayap gagak emas Infernal, kecepatannya secepat kilat. Tidak mungkin untuk menangkapnya. Bang! 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 Sebelum ketiga naga suci itu sempat bereaksi, dada mereka langsung tertusuk oleh tinju. Seluruh tubuh mereka langsung hancur. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Ya Tuhan! Banyak penonton yang tak kuasa menahan teriak melihat adegan ini. Hanya beberapa menit sejak permulaan, dan tiga naga suci tersingkir dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa naga suci ini adalah ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Bagaimanapun, mereka bisa berjuang untuk keluar dari babak penyisihan grup. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa menjadi lemah? Namun di hadapan Master Mutaito, naga suci ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung diledakkan. Dari sini terlihat betapa kejamnya Siaping saat ini. Nah, tiga di kiri, tiga di kanan, empat di atas, dan tiga tersembunyi di bawah tanah. Siaping menutup matanya dan mengoperasikan segel hati iblis kemampuan ilahi garis darah di tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ribuan kilometer ditutupi oleh segel hati iblis. Dalam rentang ini, emosi semua makhluk berada di bawah kendalinya. Emosi mereka, emosi mereka, kegembiraan mereka, kekejaman mereka, dan kelicikan mereka semuanya berada dalam jangkauan persepsinya. Tidak ada naga yang bisa lepas dari kekuatan yang datang dari jiwa ini. Bahkan pikiran dan niat menyerang mereka bisa dirasakan dengan jelas. Tuan Mutaito, pergilah ke neraka. Kali ini, kejuaraan menjadi milik saya. Jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Bunuh dia seketika, bahkan jika kamu harus membayar harga luka serius. Monster ini adalah musuh yang hebat. Kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup. Dalam sekejap, lebih dari selusin naga suci yang bersembunyi menyerang secara bersamaan dari segala arah. Itu hampir merupakan serangan yang menggelegar, mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Tapi tidak ada gunanya melakukan itu. Sudut serangan dan perilaku mereka sudah jelas dirasakan oleh Siaping. Dia bahkan bisa mengetahui apa yang ingin mereka lakukan dalam beberapa detik berikutnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Siaping melintas, dan dia menggunakan Infernal Golden Crow Wings. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, ia justru meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Bahkan retina ras naga tidak dapat menangkapnya. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan menyapunya, menggunakan cakar gagak emas neraka kemampuan ilahi garis darah. Tiba-tiba, cakar emas gelap muncul di tubuhnya, memancarkan aura yang mengerikan, tajam, dan kejam. Itu seperti cakar binatang dewa, yang mampu menangkap naga raksasa sebagai makanan. Dalam sekejap, sosok Siaping melintasi beberapa kilometer, dari utara ke selatan. Semua naga suci yang mencoba menyerang tercengang. Bang! 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 Pada saat ini, naga suci segera terkena cakar emas gelap, dan seluruh kepala mereka hancur. Kekuatan tajam yang mengerikan langsung menembus setiap sudut tubuh mereka. Ketika gerakannya berhenti, naga suci ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya sudah mati. Satu demi satu, mayat mereka langsung hancur di udara, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu pukulan, lebih dari selusin naga suci semuanya terbunuh dan musnah. Mereka langsung dikeluarkan dari jaringan virtual. Tak satupun dari mereka bisa lepas dari tangan Siaping. 2439 Ya Tuhan, Tuan Mutaito ini terlalu kuat. Beberapa penonton naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat siaran langsung. Mereka jelas menggunakan kualitas fisik yang sama, tapi mengapa perbedaan kekuatan tempur begitu besar? Benar-benar tidak masuk akal. Sungguh luar biasa, lebih dari selusin naga suci mengepungnya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Tuan Mutaito sudah mati. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan serangan balik, dan itu bahkan merupakan pembunuhan instan. Monster? Ini monster sungguhan. Apa tubuh aslinya? Apakah itu naga spesial atau naga surga wikuno? Aku sama sekali tidak tahu apa tubuh aslinya. Untuk bisa mengasah seni bela dirinya hingga titik ini, dia pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Bisa dikatakan dia sudah mencapai batas hukum alam semesta. Banyak penonton naga berseru. Mereka belum pernah melihat naga sekuat itu dikepung oleh begitu banyak naga suci. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu adalah jalan buntu. Namun meski begitu, lebih dari selusin naga suci dibunuh oleh Master Mutaito, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Master Mutaito. Di medan perang, banyak naga suci yang segera menerima kabar tersebut. Tuan Mutaito ini terlalu sombong. Dia tahu bahwa dia dikepung oleh kita, tapi dia tidak melarikan diri. Dia sebenarnya berani melakukan serangan balik dan mengambil inisiatif menyerang. Apakah dia meremehkan kita? Apakah dia berpikir bahwa kita adalah gerombolan yang tidak dapat menahan satu pukulan pun? Beberapa naga suci marah besar. Awalnya, saya tidak ingin bergabung dengan naga suci lainnya, tetapi Tuan Mutaito ini terlalu sombong. Sekarang, saya tidak punya pilihan selain bergabung. Mari kita singkirkan duri ini dulu dan kemudian melanjutkan kompetisi. Segera bergabung untuk membunuhnya, kita tidak bisa membiarkan dia memimpin. Banyak naga suci yang setengah mati karena amarah. Mereka mengertakan gigi dan mata mereka hampir memuntahkan api. Tindakan guru Mutaito ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah provokasi dan tamparan di wajah mereka. Jika mereka benar-benar tidak bisa membunuh anak ini, maka itu akan menjadi rasa malu seumur hidup yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, lebih dari selusin naga suci dengan cepat berkumpul dan menyerang siaping. Selain itu, naga suci lainnya juga datang dari seluruh pulau untuk ikut serta dalam pengepungan ini. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan berhenti bertarung satu sama lain untuk menghadapi Master Mutaito bersama-sama. Ayo, kalian semua. Siaping tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya dan menunggu kelompok naga suci menyerangnya. Dia tidak takut. Dia memiliki segel hati iblis, kemampuan garis keturunan yang memungkinkan dia merasakan emosi musuh-musuhnya, memahami gerakan mereka, memprediksi serangan mereka, dan memahami setiap gerakan mereka. Ada juga Infernal Golden Krause Eye yang dia miliki. Dia bisa melihat kelemahan gerakan musuhnya dan mengetahui kelemahan mereka. Dia juga memiliki penglihatan dinamis luar biasa yang memungkinkan dia menangkap pergerakan naga suci. Selain itu, kecepatan sayap gagak emasnya tak tertandingi. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Biarpun naga suci ini bergabung, apa yang bisa mereka lakukan padanya. Pertempuran ini berlangsung selama sehari semalam. Siaping bertarung dengan 107 naga suci. Satu lawan satu kelompok, dia hampir menghancurkan pulau virtual itu, dan ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Namun, dengan berbagai kemampuan garis keturunan dan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, Seng Long ini tidak berdaya melawannya. Mereka semua dibunuh di tempat olehnya. Dengan keras, naga suci terakhir dikejar sampai ke pinggir pulau. Namun, Siaping masih menyusulnya dan tanpa ampun membenturkan kepalanya di tempat. Saat itu, dia telah membunuh 107 naga suci lainnya. Pada dasarnya, semua kontestan lainnya mati di tangannya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada keraguan bahwa Siaping juga memenangkan kejuaraan turnamen seni bela diri kota naga tirani tanpa kontroversi apapun. Terlalu kuat, Master Mutaito ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa naga terkejut dan mengaguminya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika itu adalah juara sebelumnya, mereka pada dasarnya akan menang dengan bersembunyi sampai akhir. Bagaimana bisa Master Mutaito seperti ini? Dia benar-benar menghancurkan 107 naga lainnya sendirian. Dia sangat kejam. Beberapa naga menghela nafas lagi dan lagi. Keterampilan mengerahkan kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia bisa mengeluarkan 108 kali kekuatan tubuhnya. Siapa yang bisa melawannya? Satu pukulan dan naga suci lainnya akan hancur dalam sekejap. Beberapa naga mengagumi kekuatan guru Mutaito. Tidak, tidak, tidak. Apa keterampilan pengerahan kekuatan itu? Yang menakutkan adalah kecepatannya. Dia datang dan pergi begitu saja seperti angin. Dia menyatu dengan ruang. Jika dia ingin bertarung, dia bisa bertarung. Jika dia mau melarikan diri, dia bisa melarikan diri. Baru saja, puluhan naga mengepungnya, tapi dia berhasil lolos. Kemudian, setelah berpisah, dia kembali melawan. Tidak ada jalan lain. Inilah pentingnya kecepatan. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Beberapa naga menggelengkan kepala dan merasa bahwa kecepatan adalah yang paling penting. Omong kosong, kekuatan dan kecepatan adalah hal kedua. Yang paling penting adalah kesadaran bertarung. Anda tidak melihat Tuan Mutaito dikepung oleh lusinan naga suci. Dia hanya melewati ribuan bunga tanpa meninggalkan sehelai daun pun. Semua serangan melewatinya. Seolah-olah dia sudah mengetahui dari mana datangnya serangan musuh. Seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan. Bahkan naga takdir legendaris yang hanya muncul sekali dalam era yang tak terhitung jumlahnya pun hanya biasa-biasa saja. Beberapa naga merasa bahwa yang terkuat dari Master Mutaito masihlah kesadaran bertarungnya. Dia bisa memprediksi pergerakan musuh. Tiba-tiba sekelompok naga bertengkar. Mereka semua berpikir bahwa masing-masing dari mereka benar. Oke, oke. Apa gunanya bicara begitu banyak? Hanya jika ketiganya digabungkan barulah dia menjadi yang terkuat. Beberapa naga menghentikan kelompok naga untuk terus bertengkar. Itu benar. Cukup bagus bagi naga biasa untuk memiliki satu keuntungan. Tapi Tuan Mutaito ini maha kuasa. Jelas. Mereka memiliki kualitas fisik yang sama. Mengapa Master Mutaito ini bisa sekuat ini? Jauh melebihi naga suci lainnya. Sungguh luar biasa. Apakah ini masih sejalan dengan akal sehat? Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah bakat Master Mutaito. Ini adalah tempat pertama yang tak terbantahkan. Jika Master Mutaito ini bukan juaranya, maka tidak ada seorang pun yang juara. Bahkan di masa lalu, ada banyak sekali juara. Master Mutaito ini cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Bukan begitu. Aku tidak tahu naga macam apa dia sebenarnya. Kekuatan apa yang dia miliki. Banyak penonton yang membicarakannya. Mereka sepenuhnya yakin dengan kekuatan tempur Master Mutaito. Tak satu pun dari mereka merasa tidak puas. Naga suci yang dikalahkan itu juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka lah yang paling sadar akan kengerian pertarungan dengan Master Mutaito. Dia hanya mempunyai keuntungan yang luar biasa. Semua orang jelas berada pada level yang sama, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Terutama para naga suci yang sudah bersatu sebelumnya, mereka bahkan lebih sedih. Mereka merasa seperti badut, dipermalukan oleh Master Mutaito di depan naga lainnya. Mereka hanya membenci guru Mutaito ini. Ini telah membuat mereka terlalu malu. Sekarang ketika mereka berjalan di jalan, mereka masih dibicarakan oleh naga lain. Bukankah ini naga yang diledakkan oleh Master Mutaito dengan satu pukulan? Bisa dibayangkan kebencian mereka saat ini. Sungguh tak terlukiskan. 2.440 Di hari kedua, sebuah berita tersebar hampir di seluruh kota virtual Tyrant City. Apa? Master Mutaito sang juara kompetisi pencak silat ini sebenarnya membuka kelas untuk mengajarkan pengalaman pencak silat, apakah ini benar atau salah? Beberapa naga kaget saat mendengar berita itu. Karena para jagoan silat sebelumnya pada dasarnya adalah karakter yang sangat dingin, mereka biasanya tidak memperhatikan naga lain, kalaupun ada naga yang ingin belajar dari mereka, mereka tidak akan pernah memperhatikan. Namun Master Mutaito ini, yang bisa disebut sebagai salah satu master terkuat dalam sejarah, sebenarnya bersedia membuka kelas untuk mengajar seni bela diri, dia hanyalah seekor naga yang super tak terkalahkan, seekor naga dengan hati Buddha. Ya Tuhan, jika ini masalahnya, ini adalah kesempatan yang tiada taranya. Ya, benar, jika kita bisa mempelajari satu atau dua jurus dari Master Mutaito, maka kita akan mendapat manfaat yang tak terhingga. Tunggu apa lagi? Cepat daftar! Semua naga sangat bersemangat. Inilah yang disebut efek selebriti. Apapun yang dia lakukan, orang-orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Dia jauh lebih baik dari naga tanpa nama lainnya. Tunggu! Sial! Satu kelas sebenarnya berharga 10 ribu kristal naga, kenapa Tuan Mutaito ini tidak merampok? Beberapa naga mengklik beranda Master Mutaito, yang mencantumkan kursus yang ingin mereka pelajari dari Master Mutaito, biayanya 10 ribu kristal naga, tanpa tawar-menawar. Tiba-tiba banyak naga yang terpana, karena bagi naga biasa, 10 ribu kristal naga hanyalah angka astronomi, hampir menghabiskan biaya hidup mereka selama ratusan tahun. Sekarang sebuah kelas sebenarnya berharga 10 ribu kristal naga, jika ini bukan perampokan, lalu apa? Sial! Itu terlalu berlebihan, belajar darinya saja membutuhkan 10 ribu kristal naga, siapa yang mampu membelinya? Tuan Mutaito ini tergila-gila pada uang, dia sebenarnya memiliki nafsu makan yang besar, apakah dia tidak takut dijejali sampai mati? Siapa yang mau mengikuti kursus seperti itu, siapa yang tidak punya banyak uang sehingga tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Begini, ini bukan hanya 10 ribu kristal naga, itu hanya kursus tingkat rendah, kursus tingkat menengah sepertinya membutuhkan 30 ribu kristal naga, kursus tingkat tinggi sepertinya membutuhkan 100 ribu kristal naga, ya Tuhan, ini perampokan. Sekelompok naga mengutuk, mereka sangat marah, awalnya mereka ingin belajar sesuatu dari Master Mutaito, tetapi mereka tidak menyangka bahwa biayanya setidaknya 10 ribu kristal naga, itu hanya mencoba menakut-nakuti para naga sampai mati. Ini seperti seember air dingin, menyiram seluruh semangat mereka. 10 ribu kristal naga sudah cukup menakutkan, tetapi sekarang, kursus selanjutan juga membutuhkan 100 ribu kristal naga. Ini jelas merupakan perampokan di siang hari. Orang bodoh mana yang mau membeli kursus sampah seperti itu, itu hanya omong kosong belaka. Tunggu sebentar, lihat persyaratan kursusnya, hanya naga alam kesengsaraan petir yang akan diajarkan, dan ada jaminan 100% bahwa mereka akan mampu membuat terobosan ke alam sempiternal. Jaminan 100% untuk mencapai alam sempiternal. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana guru Mutaito bisa membuat janji seperti itu? Bahkan naga tak terkalahkan di kuil dewa naga tidak akan berani membuat janji seperti itu. Banyak naga yang terkejut. Faktanya, meskipun naga raksasa dari alam naga memiliki bakat yang unggul, ada juga banyak naga biasa dan naga semu. Mereka akan selalu terjebak di alam retribusi petir seperti makhluk hidup lainnya, tidak mampu menerobos sampai masa hidup mereka habis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa naga kolosal biasa ini sangat ingin mencapai alam sempiternal dan melampaui batas umur mereka. Masalahnya adalah pembatasan garis keturunan naga lebih parah dari yang mereka bayangkan. Pada dasarnya, perkembangan masa depan mereka ditentukan sejak mereka dilahirkan. Tentu saja, ada naga yang menerobos batasan garis keturunan, tapi keberadaan seperti itu bisa dihitung dengan satu tangan. Bisa dibayangkan betapa gilanya naga raksasa ini. 10 ribu kristal naga mungkin terlihat banyak, tapi bagi naga raksasa yang sudah berada dalam hambatan alam retribusi petir, itu bukanlah apa-apa. Jika mereka bisa diberi kesempatan untuk menerobos, meski mereka harus menghabiskan seluruh kekayaannya, itu tidak akan menjadi masalah. Berapa 10 ribu kristal naga? Itu hanya setetes air di ember. Tunggu, sepertinya ada klausul di bawah ini. Master Mutaito dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa jika setelah membeli kursus ini, Anda tidak dapat menerobos dalam waktu 20 tahun, maka semua kristal naga yang Anda bayarkan untuk kursus akan dikembalikan tanpa ada keberatan. Beberapa naga dengan cermat membaca klausa di atas. Apa? Begitu klausa ini keluar, langsung membuat semua naga heboh. 20 tahun bagi naga raksasa tidak lebih dari sekedar menjentikan jari, berlalu dalam sekejap mata. Selain itu, mereka khawatir kursus ini tidak akan berpengaruh, dan Master Mutaito hanya sesumbar. Lagi pula, 10 ribu kristal naga bukanlah jumlah yang kecil, dan tidak ada naga yang mampu membelinya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Jika tidak ada efeknya, dia sebenarnya bisa mengembalikan semua kristal naga setelah 20 tahun. Itu luar biasa. Dengan kata lain, bahkan jika mereka membayar 100 ribu kristal naga, tidak masalah, mereka akan mendapat kesempatan untuk belajar dari sang juara seni bela diri. Jika mereka berhasil menerobos, berapakah 100 ribu kristal naga? Bagi naga raksasa dengan umur tak terbatas, 100 ribu kristal naga hanyalah setetes air dalam ember. Ini tentu saja merupakan akhir yang bahagia. Jika tidak ada terobosan, atau bahkan tidak ada efek, maka setelah 20 tahun, kristal naga ini akan dikembalikan. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, manfaatnya tidak terbatas. Jika berhasil, mereka bisa mencapai langit dalam satu lompatan. Jika gagal, setidaknya mereka bisa memulihkan hilangnya kristal naga ini, dan mereka juga bisa belajar dari sang juara seni bela diri. Ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Ya Tuhan, sebenarnya ada hal yang begitu baik di dunia ini. Berhasil atau gagal, kita tidak akan kehilangan apapun. Aku sudah mengatakan bahwa Tuan Mutaito ini bukanlah jenis naga yang jatuh ke dalam kristal naga. Dia adalah naga yang baik. Keyakinan macam apa ini, dia sebenarnya berani bilang kalau tidak ada efeknya, maka semua biaya sekolah akan dikembalikan. Dari sini, itu sudah cukup untuk membuktikan kepercayaan diri Master Mutaito. Saya khawatir dia benar-benar telah menguasai metode rahasia yang dapat mempromosikan naga raksasa alam pembalasan petir ke alam abadi. Jika tidak, bagaimana dia berani mengatakan kata-kata seperti itu? Memang, sepertinya kursus ini sangat layak untuk dibeli. Bukan begitu, jika tidak ada efeknya, maka setelah 20 tahun, semua kristal naga akan dikembalikan, dan kita tidak akan kehilangan apapun. Sayangnya, saya bukan naga raksasa alam retribusi petir, jadi saya tidak dapat memenuhi persyaratan kursus. Jika tidak, saya benar-benar ingin mencoba dan melihat metode apa yang telah dikuasai Master Mutaito untuk dipromosikan ke alam abadi. Cukup omong kosong, sebaiknya aku cepat mendaftar. Aku tidak tahu apakah ada batasan jumlah orang. Banyak naga raksasa yang bersemangat, dan semuanya menunjukkan ekspresi fanatik. Terutama naga raksasa yang telah terjebak di alam retribusi petir untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mereka bahkan lebih gila lagi. Sejujurnya, jika ada tempat berbahaya di mana mungkin terdapat harta karun yang dapat membantu mereka menerobos ke alam abadi, mereka tidak akan ragu untuk masuk dan mengambil risiko, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang, tidak perlu menyebutkan 10 ribu kristal naga saja, yang jauh lebih baik daripada membayar harga nyawa mereka. Itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!